Terima kasih Amal-amal yang telah kita diterangkan segala macam untuk amal Ramadan yang sangat luar biasa Lihatlah, perhatikanlah Apa yang telah anda lakukan Dan buah-buah apa yang telah anda dapatkan Karena sungguhnya Di dalam pendidikan terbiah Ramadan Ada pendidikan-pendidikan yang sangat bermanfaat Yang akan mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat Di antaranya Adalah pendidikan ikhlas Pendidikan seorang untuk betul-betul seorang yang mukhlis Sebagaimana hadir yang tadi telah disebutkan Bagaimana kita tiap hari, siang malam, siang malam Diajak untuk diingatkan ikhlas, ikhlas, ikhlas Man soma ramadana imanan waktisaban Gufira lau ma taqadama min dambi Man qama ramadana imanan waktisaban Gufira lau ma taqadama min dambi Ketulik ikhlas Bahwa ikhlas Betul-betul sumber kebahagiaan Sumber kebahagiaan Bagaimana tidak bahagia ikhlas Yang pertama Hanya dengan ikhlas Anda akan menjadi orang yang selamat Dari upaya penyesatan syaitan Padahal Masya Allah Syaitan telah mentargetkan dan memprediksi Dan telah dibenarkan prediksi oleh Allah SWT Akan banyak manusia Yang tidak selamat Dari penyesatan syaitan Akan kami sesatkan semua manusia Ya Allah Sama La atiyannahum Min bayni aidihim Wa min khalfihim Wa an aymanihim Wa an syama'ilihim Wa la tajidu akhtarau musyakirin Syaitan akan datang manusia Dari arah depan Dari arah belakang Dari arah kanan Dari arah kiri Semua celah Akan digunakan syaitan Untuk menyesatkan manusia Dan target syaitan Kebanyakan Ya Allah kan kau dapatkan Kebanyakan mereka Tidak akan Bersyukur kepadamu Alias rata-rata kufur Baik kufur yang mengeluarkan dari Islam Atau kufur nikmat Mereka tidak menjadi hamba Yang bersyukur kepada Allah SWT Ya khuati billah Syaitan akan memasang segala macam bentuk jerat Cara-cara dan kiat-kiat Bagaimana menenggelamkan Bagaimana manusia dalam kelalian kepada akhirat Bagaimana membuat manusia Tenggelam dalam hingar-bingarnya dunia Bagaimana manusia dibuat berat dan taat Dengan amal-amal taat Bagaimana manusia dibuat terdorong kuat Untuk melakukan maksiat Maka syaitan akan membuat manusia demikian Akan tapi ada hamba-hamba Allah Yang akan selamat dari jerat-jerat syaitan Illa ibadakal mukhlasin Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas Hamba Allah yang mukhlas Yang ikhlas Dalam menjalani kehidupan agamanya Maka dia adalah hamba Yang akan selamat dari upaya penyesatan syaitan Dan ini luar biasa Karena belum tentu ulama selamat Apalagi juala Orang tua Anak-anak Muda Semuanya target Dan syaitan tidak akan melepas anda Sampai kesempatan terakhir Sakharatul maut Syaitan tidak akan melepas anda Maka pendidikan ikhlas Menjadi faktor yang sangat besar Seorang untuk mendapatkan kesuksesan Dan kebahagiaan Selamat menikmati